Intro Jadi dia lahir di istana disebabkan karena dia memiliki akses masuk ke dalam istana karena ibu dari si Yusuf itu adalah seorang bangsawan Toncongloe walaupun bapaknya luar biasa, eh apa namanya, orang biasa kemudian hidup di istana, disana dia belajar agama sejak kecil dia sudah hafal Al-Quran lalu dia kemudian belajar fikir, belajar tauhid dan seterusnya itulah yang menyebabkan dia bisa mengawini putri Raja Goa Siti dan Risanga tetapi si Yusuf ini nampaknya seorang yang ingin memberi pelajaran bahwa kalau mau tidak jadi atah, tidak jadi hamba maka harus berjuang keras bagaimana caranya berjuang keras? yaitu harus menuntut ilmu pengetahuan Syekh Yusuf berkelana puluhan tahun demi memuaskan dahaka ilmu pengetahuannya ia memiliki banyak guru yang merupakan ulama berpengaruh termasuk di Mekah dan Madinah selanjutnya belajar dan menajar di luar negeri selama kurang lebih 23 tahun di Banting 16 tahun sebagai bukti kerajaan Banting sekaligus pengasihat Sultan dan ikut bersama berjuang melawan kolinyar Belanda dan akhirnya dihasilkan ke Sailom 10 tahun kalau di Banting selama 16 tahun di Sailom 10 tahun dalam pengasingan dan dipindahkan pengasingannya ke Kapton Aplikaselatan selama 5 tahun Syekh Yusuf mempelajari sedikitnya 18 tarekat dia adalah mahkota tarekat Kalwatiya atas paham-paham yang diajarkannya pengikutnya menyebutnya sebagai tarekat Yusufiyah atau Kalwatiya Yusufiyah Syekh Yusuf adalah salah seorang ulama Sunni bermatsab syafi'i beraliran asyariyah berpaham tarikat muktabarah dan diakui sebagai mahkota Kalwatiya serta bergelar putubur Rabbani wal'arifinassamadani ijasa dan silisila dari 5 tarekat yang diterima Syekh Yusuf al-Makassari dari tahun 1646 sampai 1661 yaitu pertama tarikat padiriyah dari Syekh Nuruddin Ar-Ranili yang kedua tarikat naqsa bandiyah dari Syekh Abu Abdullah al-Muhammad Abdul Baki al-Misjaji al-Naqsa bandiyah di Nuhita al-Ramaut Yaman tarikat padiriyah dari Syekh Syekh Abu Bakar al-Zabidi disabit masih termasuk dalam negeri Yaman hanya daerahnya yang berbeda dengan Nuhita yang keempat tarikat naqsa bandiyah dari Syekh Ibrahim al-Qurani al-Madani di Medina yang kelima tarikat naqsa bandiyah dari Syekh Abu Barqa Ayyub bin Ahmad bin Ayyub al-Khalwati al-Qwaisi al-Dimaskih di Damascus Suriyah dikatakan bahwa selain 5 tarikat tersebut di atas ia juga telah mempelajari 13 tarikat baik Syekh Yusuf bukan hanya seorang ulama bukan hanya seorang pahlawan nasional tapi dia juga seorang penulis Syekh Yusuf bukan sekedar seorang ulama jadi beliau bisa dilihat dari banyak sisi bukan sekedar seorang ulama tapi juga seorang penulis juga seorang pahlawan juga seorang pejuang Syekh Yusuf berjasa meninggalkan buku ada 23 buku yang sangat berharga yang ditinggalkan oleh beliau yang saya ingin katakan ulama selesai selatan mungkin tidak ada yang seperti itu sampai di pertengahan abad ke-20 Syekh Yusuf seorang ulama sufi waliullah yang secara kontekstual hingga kini masih hidup meskipun secara tekstual jasad yang sudah bergalang tanah selamat menikmati